Jamaah, Ujamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabila alamin Kita masih di Islam itu indah Dan Alhamdulillah untuk jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Keistimewaan dan amalan khusus Yang dilakukan di hari Senin Masya Allah Tempat hari Senin adalah penciptaan alam semesta Dua Hari Senin adalah dimana yang meninggal itu insya Allah dihapuskan dosa-dosanya Tiga Kalau misalnya ada zikir dan amalan yang dilakukan Insya Allah bisa diampulin dosanya di hari Senin Empat Hari yang baik untuk bertobat Lima Hari yang baik untuk puasa sunnah Oke Ada lima Ada lima Ada lagi ya Ada lagi ya Jago-jago Ada lagi Masya Allah Ada lagi Belum Belum selesai Itu tadi baru lima ya Baru lima Yang ke enam Pokoknya lengkapkan catatannya Lengkapkan catatannya Yang ke enam tadi katanya Kalau berobat di hari Senin Kan dapat diskon Bukan Katanya baik Kestimewaannya apa Iya Kejelasannya Baik Ijin Masya Allah Hari ini Hari satu abadnya ya Nahdlatul ulama Resepsinya 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 Resepsi Satu abadnya Nahdlatul ulama Masya Allah Kami keluarga besar Istrami Tindam Mengucapkan Selamat ulang tahun Nahdlatul ulama Yang satu abad Atau yang seratus tahun Nah bertempatan juga Di bulan Rajab Allah Mabarikna Nafi Raja Pemba Sabban Mabalikna Ramadhan Ya Allah Berkailah kami Di bulan Rajab Dan Saban Dan sampai Kalau umur kami Hingga masuk Bulan Suci Ramadhan Nah kalau berbicara Berobat Bagusnya berobat Di hari Senin Kalau ada pilihan Untuk berobat Bagusnya Kalau masih bisa memilih Maka pilihlah Hari Senin Nah kenapa Karena hari Senin itu Allah turunkan Kesembuhan Allah turunkan Kesembuhan Pada hari Senin Dan diturunkannya Juga kemudahan Kemuliaan Pada hari Senin itu juga Sebagaimana Rasulullah Dilahirkan pada hari Senin Bahkan Laylatul Kadar Di hari Senin Bahkan kemuliaan Hari Senin itu Luar biasa Tadi kita bahas Satu demi satu Dan ternyata Nabi Ayyub Alayhi Salam Disembuhkan juga Pada hari Senin Maka inilah Kita ambil Ikutan Semoga hari Senin Yang kita jadikan Mudah-mudahan Untuk Usaha kita Berobat Juga pada hari Senin Maka Nabi pun Berbekam Sekali lagi Nabi berbekam Pada hari Senin Jadi kalau mau berbekam Carilah waktu hari Senin Nah kami juga Biasanya diajurkan Untuk Di hari Senin itu Untuk Misalkan Kalau Mau potong kuku Juga di hari Senin Atau hari Kamis Paling bagus juga Hari Jumat Kalau Senin itu Ikuti Nabi Ikutan kepada Nabi Hari Kamis itu Kecintaan Kalau hari Jumat itu Adalah pahala Yang berlipat ganda Jadi kalau mau Berlipat ganda Adalah hari Jumat Kalau mendapatkan Kecintaan Di hari Kamis Kalau mau Ibaratnya mengikuti Nabi Hari Senin Dari sinilah kita Mendapatkan pembelajaran Di hari Senin Itu juga Alhamdulillah Kita Di dunia ini ya Ya tepatnya Kalau di Saudi kan Liburnya Jumat Kamis dan Jumat Makanya Malam Minggunya mereka Adalah Malam Kamis Saya pernah tinggal di sana Cuma 70 hari Cuma 70 hari Itu kalau Rabu Rabu malam Itu paling senang saya Kenapa kalau Rabu malam Kita ke Laut Merah Berkema-kema Makan-makan Kalau malam Jumat Kita masuk ke Mestilah Haram Kita nginap Di hotel Dekat Mekah Dekat Ka'bah Masya Allah Nah Berbicara tentang Adi Senin Dekat Masjid Dekat Masjid Dekat Kamu Bertinginap Masjid Dekat Kamu Tanggal 17 Itu lagi ya Oh 17 Insya Allah Masya Allah Tapi kan Suti Oh iya Jadi gak kehitung kan Jadi kalau Berbicara Hari Senin Hari Berobat Itu paling bagus Maka Berobatlah Pada Hari Senin Berbekamlah Pada Hari Senin Maka Mohonlah Kesembuhan Pada Hari Senin Kalau memang Ada operasi Dokter berkata Mau di operasi Kapan Maka pilih Hari Senin Dan itu juga Saya pilih Hari Senin Waktu mau membawa Umi Naura Untuk berobat Tapi ternyata Hari Senin Itulah Umi Naura Dibawa ke kuburan Jadi Hari Senin Ikhtiar saya Saya rencana Hari Senin Umi Naura Dibawa berobat Saya suruh pilih kan Bagusnya mungkin Hari Senin Kita ambil Dan ternyata Hari Senin itu Beliau dibawa Semoga Umi Naura Diampuni dosa-dosanya Amin Masya Allah Jadi Tidak apa-apa Yang penting kita Ada usaha Alhamdulillah Betul-betul Umi Naura Sembudi hari Senin Masya Allah Kan udah meninggal Nggak sakit lagi Terima kasih Ustaz Untuk penjelasannya Ustaz Indonesia berarti Menjalankan Sunnah hari Senin Sebab puskesmas Rame Kalau hari Senin Masya Allah Ternyata Keistimewaan ini Sudah banyak Ketahui sama orang Semoga dicatat Jawaah Keistimewaannya Apa aja Ada yang ketujuh Ketujuh ini adalah Katanya Bisa menjadi istimewa Kalau kita ini Di hari Senin Itu baik Untuk berhijrah Atau untuk berpindah Ketempat lain Pindah rumah Di hari Senin Benar seperti itu Kapan orang masuk rumah bagus Hari Senin Kok masuk rumah Benar kayak gitu Ustaz Sian juga Hari Senin Saya lupa Sampai hari Sabtu Terminggu waktu itu Alhamdulillah Assalamualaikum 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 A'udhu Billahi Minas Syaitan Ya Ayuh Ayuh Al-Ladzin Al-Ladzin A-Mah A-Mah wal tanzur nafsun maa qaddamat liqadat wa attaqullah inna allaha khabirun bima ta'amalun sadaqallahulazim allahumarhamnabil quran wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah hari esokmu perhatikanlah hari-harimu perhatikan hari esok adalah perhatikan juga hari ini perhatikan juga hari kemarin perhatikan mulianya hari senin perhatikan apa yang telah kau lakukan di hari senin ini subhanallah agar apa? agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullah haqqatu qati bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan salah satu anjuran ataupun amalan yang bisa membuat diri kita dianggap memperhatikan hari-harinya adalah berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi jadi jangan sampai menjadi orang yang merugi ketika dia tidak ada perubahan dalam hari-harinya orang yang paling celaka adalah orang yang hari ini jauh lebih buruk dibandingkan hari kemarin orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin maka orang yang beruntung hanyalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin maka insyaallah mudah-mudahan hari senin kali ini menjadi hari yang lebih baik daripada senin kemarin kenapa? karena alhamdulillah dimimbar islam itu tidak dijelaskan beberapa keutamaan-keutamaannya hari diampuni hari bertawbat hari berobat hari berbekam hari dimana kita berhijrah hari dimana Nabi SAW berpindah daripada Makkah ke kota Madinah dimana disambut dengan kebaikan disambut dengan penuh kemuliaan orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu maka subhanallah kalau dikatakan baguskah pindah rumah ataupun pindah ke tempat yang baru di hari senin maka hari senin adalah hari yang bagus jikalau diniatkan sebagaimana pindahnya Nabi SAW jadi segala bentuk aspek kehidupan Nabi sekecil apapun diikuti ada seorang sahabat Sayyidina Abu Hurairah ketika mau masuk masjid dalam riwayat disebutkan mau masuk dia maju mundur lagi maju mundur lagi maju mundur maju mundur cantik jadi maju mundur beliau maju mundur sehingga sahabat Nabi SAW melihat beliau para sahabat mengatakan ada apa denganmu ya Abu Hurairah kenapa engkau maju mundur mau kemana kata Abu Hurairah saya mau masuk masjid loh kok repot banget tinggal masuk aja gitu apa kata Sayyidina Abu Hurairah saya mencari dimana jejak kakinya Nabi itu juga yang mau saya injak subhanallah segitunya pengen ikut segala aspek kehidupan baginda Nabi SAW apalagi kalau mengetahui bahwa pindahnya Nabi hari Senin ya pengennya juga pindah rumahnya hari Senin kenapa? karena tahu Nabi berpindah tempatnya pada hari Senin dalam sebuah riwayat begitu pula Sayyidina Abu Hurairah pernah mau melaksanakan ibadah umrah ketika sudah berada di Madinah Sayyidina Abu Hurairah mengatakan saya ingin berangkat umrah sebagaimana baginda Nabi SAW melakukannya melaksanakannya maka Sayyidina Abu Hurairah kan dulu kan belum ada kereta cepat belum ada bus misalnya belum ada mobil masih pakai kendaraan mungkin ada yang jalan kaki gitu Sayyidina Abu Hurairah mengikuti segala aspek kehidupan Nabi SAW beliau berjalan beliau mampir dimana tempat Nabi mampir dimana Nabi istirahat disitu juga akan istirahat walaupun belum ngantuk subhanallah dimana Nabi istirahat untuk makan disitu juga dia istirahat untuk makan subhanallah saking pengennya mengikuti segala aspek kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW bukan karena melangkahnya tadi berpahala masuk masjidnya berpahala walaupun keutama masuk masjid tapi karena ingin mengikuti baginda Nabi SAW maka ada orang yang pindah rumah di hari Senin niatkan karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW insyaallah orangnya berberkah rumahnya pun berberkah hari-harinya pun berberkah terima kasih semoga semoga jangan maaf yang kita pelajari hari ini udah dicatat mungkin juga udah nanti diamalkan mungkin juga bisa diajarkan ke saudara atau keluarga kita terdekat dan insyaallah semoga bisa bermanfaat untuk semuanya amin sekarang jamaah aku mau ngebacain pertanyaan lagi yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Tabarakallah ada pertanyaan lagi nih dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Tabrakatuh semoga pertanyaan saya dijawab apakah boleh di hari Senin kita merayakan perayaan ulang tahun soalnya anak saya ulang tahun mau dirayakan sedangkan dalam Islam tidak ada perayaan ulang tahun terima kasih Ustadz bagaimana hukumnya nih kalau merayakan ulang tahun di hari Senin oke dijawab melalui Tauhsia ya ya Ustadz ijin Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalam wa'ala Rasulillah umat Islam diperkenankan melakukan suatu ibadah fima udifan Nabi SAW kaulan wafilan wataqriron yaitu mengikut kepada Nabi Muhammad secara perkataan ucapan secara fiilnya Nabi dan ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad jadi kita tidak keluar itu yang namanya orang yang mengikuti manah sunnah Maka Nabi Muhammad SAW sendiri Merayakan ulang tahunnya Ketika ditanya Beliau ditanya Ya Rasulullah kenapa berpuasa di hari Senin Maka beliau menjawab Hari itu aku dilahirkan Kita pahami betul Secara letter lag hadis ini Secara tekstu hadis Bahwa hari itu aku dilahirkan Dan beliau berarti merayakan Kelahirannya Dengan cara berpuasa di hari Senin Nah mengenai ini Kemudian sepakat para ulama Boleh saja Kemudian merayakan ulang tahun Tapi merayakan ini harus dengan cara-cara Yang ditoleransikan oleh Islam Artinya mengikuti Nabi Muhammad Tadi ditanyakan Bolehkah saya berpuasa hari Senin Dan itu sesuai ulang tahun saya Boleh saja Dan tadi juga Ustaz Muhammad SAW telah mengucapkan bahwa Kami mempuasakan misalnya hari kelahiran Boleh saja Yang tidak boleh adalah Dia lahir hari Jumat Kemudian dia puasain hari Jumat sendirian Tanpa barang kepada kamisnya Atau kepada Sabtunya Karena Jumat sendirian berpuasa Di hari Jumat sendirian berpuasa Itu tidak diperoleh Kecuali diikuti dengan kamisnya Atau diikuti dengan Sabtunya Nah intinya Merayakan ulang tahun Boleh-boleh saja Katakan Nabi Muhammad Kepada segenap umatmu Bahwa dengan karunia yang diberikan Allah SWT Nah umur ini adalah karunia Karunia terbesar adalah Hidup dalam keadaan iman dan Islam Oleh karena Sepanjang kita kemudian berulang tahun itu Mengikratkan bahwa kami ini adalah Hamba Allah yang dilahirkan Untuk kemudian beribadah kepada Allah Boleh saja Merayakan hari ulang tahun Akan tetapi Jangan mengikuti Orang di luar kita Yaitu syariat-syariat orang di luar kita Maaf Tidak bermaksud mengajarkan Barangkali Kadang-kadang Kita barangkali terlalu berlebihan Na'udhu bila min dalik Perayaan ulang tahunnya Dengan pesta-pesta Itu dilarang oleh Allah SWT Atau barangkali terlalu berlebihan Kadang-kadang pakai kue Dan begini Tidak kami di mimbar Islam itu indah Tidak niat untuk Menyinggung perasaan Akan tetapi Ini adalah demi kebaikan Islam Bahwa Jangan sampai kita kemudian Menyalakan Barangkali lilinnya Karena lilin itu kan bukan Laisa minna Bukan bagian dari kita Kadang-kadang umur anak satu tahun Lilinnya Satu Anak dua tahun Lilinnya Dua Neneknya umurnya 60 tahun Lilinnya 60 Disuruh tiup Neneknya Lilinnya belum mati Neneknya udah Ada lilin yang angka Wah Meliliin angka Jadi contoh satu ya Alakulihal Kami Sekali lagi kami Tidak bermaksud Menyinggung siapapun Akan tetapi Ini adalah Ajaran Islam Ajaran yang Syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah kepada kita Kalau tidak Kemudian bersedekah Bagaimana Mereka Dengan Berpuasa Bersedekah Atau apapun Yang kita Yang kita bisa Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kebahagiaan Yang diberikan oleh Allah Terhadap umur Iman dan Islam Yang diberikan ini Jadi kalau ditanya Pulang tahun itu Ada syariatnya Bahkan Rasulullah S.A.W Hari itu aku dilahirkan Aku berpuasa hari Senin Dan dalam Sebuah ayat Nabi Isa saja Diucapkan selamat oleh Allah Hari itu aku lahir Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan salam kepadaku Artinya Mengucapkan selamat Dengan doa panjang Umur Sehat Afiat Itu Dianjurkan Bahkan saling mendoakan Kita diwasiatkan Saling mendoakan Apa salahnya saling mendoakan Ulang tahun panjang umur Yang pasti Asal jangan sampai Cara-caranya Yang tidak dibenarkan oleh agama Wallahualam Terima kasih Ustaz Afif Untuk penjelasannya Tapi tadi gara-gara Ustaz Afif Bilang Nabi Isa Aku jadi teringat sesuatu Cerita kayak Nabi Isa Katanya sama Nabi Idris Katanya memang belum meninggal Tapi sama Allah Itu diangkat ke langit Itu di hari Senin juga Apa gimana sih Mau tau Mau Mau banget Gimana Ada empat Nabi Yang belum wafat Terus Yang setelah yang satu Yang setelah yang satu Yang setelah uska Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Serius-serius padahal Subalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual